Moni! Eh, Didi. Eh, sudah kenal, Didi. Moni, namanya Moni. Nama panjangnya Moni Changer. Bener, bener. Waduh. Lagi males nih. Kemana-mana ngabarak bawa pot kembang. Mana? Itu kembang yang banyak bener bintik-bintik. Katanya kemarin kamu nyari tukang sol. Iya, ini apa tukang sol ya? Bukan, tukang apem. Keliatannya bawa ginian, pokoknya nanya tukang sol. Ini kan Bang Miing. Bang Miing. Ya ampun. Kenapa ya ampun ya? Salah. Saya nyari-nyariin. Pangliin ya? Pangliin ya Mon. Kok berubah? Enggak berubah di awet awet jelek. Udah berubah bulan? Awet jelek, ini cukup. Dua bulan nyari-nyariin Bang Miing. Oh, saya kira lu udah dua bulan telat gak bayar listrik. Kenapa? Gini Bang, saya mau beser sepatu nih. Aku bingung nih. Jangan bingung-bingung ah. Wah, lu abu ngecewa aja lama. Rumah saya aja ya. Enggak enak ah. Bapak ada? Enggak ada. Enggak enak, enggak ada bapak. Ibu ada? Enggak ada. Oh, enggak enak ah. Jangan ger, jangan ger, weh. Tapi anjing saya ada empat. Anjing empat? Bius aja enggak? Soalnya enggak enak masih kotor baju. Ntar aja malem. Oh, enggak. Emang mau ngapain? Ini puternya Pak Husein. Pak Husein? Iya. Bukan. Pak Ronald. Oh, Pak Ronald. Oh, Pak Husein. Masih SMP sekarang. Gini, Bang. Aduh. Apa saya mau mesen sepatu? Sepatu pesta, sepatu olahraga, sepatu kantor, sepatu renang, sepatu macam-macam deh pokoknya. 5 macam. 5 macam. Tapi dijadiin satu. Ya taruh keranjang aja. Enggak maksudnya kan sekarang. 5 sepatu dijadiin satu. Sekarang kan serba instan, serba apa namanya. Iya, iya. Menyatu gitu. 3 in 1 udah ada, Bang. Iya, iya. 5 in 1 yang belum ada, Bang. Oh, jadi sepatu 5 dijadiin satu. Iya, jadi dirubah-rubah gitu. Oh, jadi kalau mau pesta pakai sepatu itu juga. Pakai mau olahraga sepatu itu juga. Mau pikir sepatu itu juga. Ngirit amat, Neng. Iya, sekarang kan jangan pernah ngirit, Bang. Oh, jadi satuin gitu. Jadi 5 biji. Doper-oper. Wah, enggak bisa. Dirubah-rubah gitu. Enggak bisa. Kok enggak bisa sih? Iya, ini kan cuma ngebetulin aja. Ini salon. Ini salon. Ini mau nyoba salon. Itu tantangan lo yang harus bisa. Kamu suka pakai kutek nggak kukunya? Suka. Kalau di sini nggak pakai kutek langsung biru. Jadi benernya nggak bisa, Neng. Nggak bisa. Malam minggu aja deh, Neng. Malam minggu. Kalau Bapak suruh aja pergi malam minggu. Nanti saya kesana. Tapi udah, Mbak, ganti baju dulu. Nggak enak nih. Enak aja. Kok enak aja? Malam minggu mau ke rumah saya. Emang kenapa? Enggak, saya bisa kalau ngesel malam minggu. Dari mana? Ngesel malam minggu. Mau ngesel sitling aja kita jahit belakang. Eh, enak aja. Ngesel saya. Iya, kalau orang newel kita jahit aja mulutnya dah. Aduh, abang bisa nggak, abang? Tolong dong. Aduh, gimana ya? Lele, lele. Ngerasa dibutuhin kayak enak. Abang, ngaih dong, bisain deh. Bentar, adek, badan kurang sehat nih. Biar ayuh. Ayuh, abang bisain deh. Sekarang. Eh, bentar. Ya, kamu tunggu sana ya. Saya mau ke minum jamu dulu bentar. Hei, hei. Lu ngapain nih? Ya, biar ngeselnya kuat, Kak. Lagi... Lagian lu ngeselnya pakai minum jamu. Emang kenapa? Ya, kan energi biar kuat. Emang kenapa? Lu begitu datang kecewar, ramah banget dengan gua lu bentak-bentak. Lu kebanyakan ngobrol, tidak menghasilkan income. Yaudah, coba. Kalau ini tidak menghasilkan income pun, paling tidak memberikan kesegaran buat rohani. Nah, kagak. Ya, Ududu, jangan berantem deh. Ududu, bisa nggak? Nomor teleponnya berapa sih? Enggak, saya telepon dulu kamu ada. Lu lah, nomor telepon lu. Radio aja belum pernah lihat tuh telepon lagi. Iya, ntar di sana deh. Ada berapa pasang? Ya, itu tadi. Five in one, bisa nggak? Oh, five in one. Dari mana? Belinya dulu? Terus sepatunya di mana belinya? Belinya di mana? Harganya berapa? Enggak beli, orang mau mesem. Mau bikin? Iya. Oke, oke, oke. Nomor ukuran berapa sepatu biasanya? Enggak, gratis. Nomor berapa sepatunya? 43. Kecil-kecil 43. Lu cacat kakinya? Enggak, sebelah kanan 43 ya, Mon. Sebelah kiri 45. 45. Oh, yang sebelah kiri bekas kekencet itu. Lemari jadi gedean sebelah. Jepir. Jepir. Kalau 43 jangan pakai nomor 27 ya, sempit. Ntar, yaudah. Ntar dikirim aja. Yaudah, nomor berapa lah. Karena bisa dia. Nomor berapa rumah? Nomor 107. Oke. Bener loh, Bang. Tunggu di rumah ya. Mandia yang bersih. Ya, udah. Ngapain? Ya, Mon. Ntar malam gue ke rumah ya. Besok saya ke rumah juga ya. Si. Hati-hati, awas itu tiang. Si. Ya, Bu. Ya, Bu. Si. Ya, Bu. Ibu, ibu. Jadi perasaan panggil om. Tantas. Iya, Tante. Kenapa, Tante? Mau nge-sol, nih. Tukang sol? He-he. Ada tukang solnya? Gak ada. Udah pergi di bawah kelong tadi, Bu. Kelihatan di mata juga ini. Bu. Solin dong, Bang. Ya, sini, Tante. Sini. Wailah! Buka dong, Bu. Agak sopan dikit. Jangan dong. Kenapa? Kenapa gak dibuka? Jempol semunga. Oh, kakinya jempol semunga. Ini sebetulnya saya bukan tukang sol biasa. Ini salon kecantikan sepatu. Sa, apa mau dikeramas dulu kakinya? Enggak. Atau bulu kakinya mau dikerempat? Ini kok ngawur sih lo ini gak? Loh, gak ngawur. Atau kita mau semir dari atas sampai bawah? Dari bawah sampai atas? Silahkan. Gak usah deh. Ini ada nih. Banyak banget, Bu. Punya ibu semua tuh? Iya. Ibu miara kuda? Enggak. Itu adiak valentan dari almarhum suami saya. Oh, adiak valentan dari almarhum suami? Gila. Suami saya ada lima, tau gak? Oh, rupa-rupa warnanya dong. Puni, hijau dan biru. Merah muda rasanya. Eh tapi mati semua. Suami ibu yang udah meletus yang mana, Bu? Mau balok. Lagian suami saya ada lima. Rupa-rupa warnanya. Mati semua, tau gak? Oh gitu? Soalin dong. Yang ini? Borongan berapa ya? Borongan kayak proyek kampung rambut tanah aja, borongan. Mendingan, wah ini cuma dua pasang ya, Bu ya? Udah deh lima puluh ribu kalau sepatu begini sih. Ayo dong. Lima puluh ribu. Maal amat sih. Lima puluh ribu dah, Bu. Dua ribu ya? Buah, eh. Lima puluh ribu. Jawa amat ibu. Tukang soal makan apa? Eh kan janda saya. Gak punya duit. Mau janda kayak mau dudanya mengurusin kita. Ayo dong. Dibayar ditawar dua ribu kita. Berapa nih? Kredit perobola gak lunas nanti, Bu. Wah gila lu di rumah ada perobola. Ibu deh, seribu lima ratus ya, seribu lima ratus. Seribu lima ratus, Bu. Kira-kira saya nawarin lima puluh ribu, seribu lima ratus. Udah ada tujuh empuk puluh dah. Itu lebih rendah. Lima ratus ya, lima ratus. Gak, gak ada, gak. Jangan deh, Bu. Jangan, kita pokoknya gini. Ibu kalau misalnya mau 25 ribu boleh, kalau gak, gak ada. Kalau lima ratus gak ada. Kurang kaya sih baru perak, Bu. Ya, lima ratus deh. Gak ada. Saya gak punya duit nih. Ya, lu jual aja sepatunya. Bukan suami ini gak apa-apa. Ya, ini kan kenang-kenangan. Ya, kenang-kenangan juga kan, Ibu. Kalau saya sih gak ada artinya. Udah sih, lima ratus perak. Nomor perak sini. Cuman disoni di kaki Ibu. Pakai paku beton dari atas. Jadi gak bisa dibuka nanti. Petang, petang boleh? Enggak, enggak, enggak. Gak ada, Bu. Udah biarin, Bu. Sayang, bayarin, bayarin dah. Katanya Ibu mau ke pasar. Iya. Yaudah, saya tungguin rumah ya. Astagfirullahaladziming. Kenapa lu istighfar? Astagfirullahaladzim. Udah tiga bulan gue nyariin lu. Kenapa emang? Sepatu gue kebawah sebelah malu tuh. Gak ampun. Lu bayangin coba. Gue lembaran pulang kampung aja. Ampe gak pakai sepatu. Ya salah lu, Nang. Masya Allah lu, Ing. Lagin orang-orang juga kalo denes gimana-mana. Kalo ngesel sepatu ditebus. Jangan dibiarkan begitu. Tepung kagak, apa kagak. Ya orang kita juga nyariin ini sepatu siapa. Oh, jadi ini sepatu lu, Nang. Iya. Agak bulan, lapak buku-buku aja. Abis 40 kali ganti nih. Lu liat nih. Ya kenapa lu gak buka aja? Susah-susah amat. Masya Allah. Gue juga aneh gue bilang sepatu siapa. Ini sebelah ada di tempat gue. Dicari-cari orangnya gak ada. Makin lu gak tanggung jawab lu sama klien lu. Duit udah lu ambil semua. Ya itu kan uang muka. Kalo tidak diambil barang hilang lebih dari tiga minggu. Ya tapi kan kembangetan lu sampai tiga bulan. Masa lumayan. Itu tikus yang beranak aja ada tujuh disini dulu. Makanya. Iya disitu. Waduh. Diriji gue ini yang berubah semua ke kencur. Ini unang yang temen sekolah kita dulu, Din. Iya. Yang disetrap mulu. Hebat sekarang. Ya lumayan. Berkat kedisiplinan, Ing. Iya jaga ruko di depan sih. Jaga ruko sama kompleks sini. Oh disini. Bener. Eh aman eh. Disini aman. Alhamdulillah gak ada aman deh. Yang kompas-kompas itu paling gak ah si Dudum doang. Si Dudum? Iya. Masya Allah. Dudum? Yang tatoan sini gambar kukusan? Iya. Wah tato kok gak liat bener gambar kukusan? Dia apain? Dia apain? Oh iya tadi dia bilang lu. Di kompas gue dimintain duit sama dia. Kompas. Terlalu banyak duitnya banyak. Lumayan. Masa tiga ribuan sih ada. Yaudah lah kasih aja. Emang kenapa? Ponakan. Ohhhh. Wah lu jadi bilang ponakan lu. Wah ini yang mungkin. Memanfaatkan kesempatan. Jelah. Backing nih ya. Ya enggak. Enggak. Pokoknya udah amankan. Disini ya. Unang bilangin ya. Disini anak-anaknya sebetulnya gak. Gak apa. Yang maling-maling tuh gak ada. Cuman iseng doang. Iseng. Tempul hari ada mobil parkir. Iya iya. Kacanya dicopotin. Iya. Iseng aja. Eh di ganti sama kaca nako. Iya. Lu bayangin nyetir mata kelilipan kan. Pakai kaca nako lu bayangin mobil tuing. Jadi kayak gitu. Kayak apaan? Ya kita juga aman sih kalo ngider-ngider disini aja sih lumayan aman. Ini udah 2 hari nih ngider gak gak laku-laku nih soal sepatu nih. Kenapa ngider aja disini-sini aja sih gak laku-laku. Keluar-keluar dong. Gak enak disini mah bagus. Kampungnya bersih. Kebetulan kan Unang jaga disini makannya juga. Iya iya. Tinggal bilang aja Unang. Iya iya. Kalau mau apa-apa ada saya. Iya iya. Halo halo. Buat kendaraan B1993 Arab memperbaiki posisi mobil. Bannya empat-empatnya di atas tuh. Oh komunikasi langsung kesini. Oh iya. Wah gue mau coba dong. Boleh. Waduh. Gimana nih pencetnya? Pencet aja di palanya unang. Ntar dia bunyi teriaktif deh. Halo halo. Kepada saudara duto dari RCTI. Harap kedepan tanpa mobil. Ditunggu tukang baso belum bayar. Nyampe ya kasano? Nyampe. Mudah-mudahan aja. Strumnya di atas. Eh di bawah salah. Belas ini. Belas ini. Jangan nunjuk lu. Iya. Dimana sih trumnya? Ada baterainya pokoknya ada baterainya. Dimana mesti? Ini baterai berapa nih? Masih tau dong. Masih tau mesti gua jelasin gua beres-beres sih. Baterai berapa nih? Paling baterai 2 kali ya? Baterai 2. Kecil. Oh yang seperempat. Oh enggak ini emang kecil. Pesananya kecil ya baterainya kecil. Oh yang seperempat. Yang seperempat. Masa lu bawa kaki kan kegedean bener itu. Halo ala perhatian. Untuk semua para pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima. Jangan membuang. Jangan membuang. Jangan membuang sisa makanan sembarangan. Sisa makanan harap dikumpulkan untuk saya bawa pulang. Terutama ini. Selamitan lu. Usaha nang namanya. Usaha. Tidak usah. Eh kalau dagang di sini. Dagang nggak dagang gue mah. Ngesel. Oh iya kalau ngesel di sini cuma hati hati. Kenapa? Jadi sepatu gue nggak jadi nih? Enggak ngapain ngesel ngasel kayak gitu. Ngesel ngasel kayak gitu. Apaan? Oh nggak masuk akal sih lu. Ngasih tugas sama gua. Yang bener dong instruksinya. Kalau misalnya ngebetulin sepatunya ngebetulin. Bukan bikin. Lu sekarang ngeder kemana lagi? Kenapa? Ngeder kemana lagi? Mungkin ke Belanda kali. Jawa amat. Atau mungkin aku ke Roma. Mau sekalian nonton Liga Itali. Siapa mula? Iya. Kenapa? Ada yang komplain ibu. Kenapa? Dia abis melahirkan. Dia abis melahirkan gitu. Dia komplain sama lu. Wah nggak enak gua tersinggung nih. Bener. Terus terang. Kayaknya dia minta pertanggungan jawaban lu. Apaan lu? Melahirkan minta tanggung jawab gue? Pasti. Orang begitu dia waktu hamil. Miing lewat gitu loh. Dia nggak amit-amit. Begitu lahir anaknya kayak sepatu lu. Oh ya bukan salah gua dong. Ya salah ibunya aja telah minta. Masa ke gue? Nggak ada urusan sama gua. Ya bisa tanggung jawab gue. Makanya kalo liat-liat dulu. Kalo masuk tuh jangan ada yang orang lagi hamil. Ya masa gua kalo misalnya mau semilihin aja. Ada yang hamil ngeles, ada yang hamil ngeles, ada yang hamil ngeles. Ya nggak bisa dong. Kemarin yang sakit gara-gara lu berikan gini. Coz batu! Coz batu! Meninggal empat. Iya karena kelindes mobil itu sih. Kelindes mobil sakit, sakit keras. Makanya tanya dulu sama keamanan sini. Ada yang sakit nggak pak? Kalo nggak ada yang sakit, lu boleh teriak. Kalo gitu juga gua bisa salahin lu. Jangan jaga sembarang. Karena kemarin ada satu hamil lewat, orang mati juga empat. Satu hamil lewat? Iya. Ya bukan salah gua. Iya waktu lu lewat. Iya dia ketabrak mobil. Bukan salah lu juga sama. Iya. Ya tapi nggak usah gitu lah. Udah lah gua sih nggak mau persoalan. Makanya gua nggak mau di sini dah. Gua jalan aja yang aman. Yang demokrasi aja yang kecil-kecilan aja lah. Yaudah gua yang sebelah ini. Besok aja deh ya. Nggak usah lah. Gua juga tau lu belum gajian lah. Gajian berapa. Jadi punya gua nggak bisa nih? Nggak bisa. Lu terlalu meremehkan keamanan sih lu. Tidak meremehkan. Tuh. Ada apa tuh ribu tuh? Tuh. Tuh. Lihat tuh. Wah gawat. Tuh. Tuh. Uh. M Chanel. Terima kasih.